Hai halo semuanya, apa kabar sahabat dasyat? Welcome to my petite maison, c'est Julie Perez. Nah sekarang waktunya kita ke dalam aja, yuk bantuin aku packing ya sahabat dasyat. Ini rumahku, aku masih renovasi, jadi masih berantakan. Silahkan masuk ke kamar aku. Nah tadi aku lagi sibuk-sibuk, lagi beberes buat packing. Yang cuma boleh bawa itu kan satu tas doang sama satu tas kecil. Kalau ini buat tuntunan doa-doanya, doa amalan ibadah umruh, tapi secara rinci. Ini wajib ada, harus dipegang. Nah yang aku suka adalah ini, ini mau kena. Ini sama atas sana nih, kece banget. Dan aku punya ungu juga. Eh, jadilah berkibar di muka. Ya, ini bagus deh. Ini, jadi mungkin itu bagus banget. Langsung jadi gitu, seret. Bisa ramah, terus. So amazing. Jadi bisa buat jalan-jalan, sekaligus juga bisa buat sholat. Cik banget ini. Nah, ini dia. Yuk, pemirsa. Sahabat dasyat. Aku kan gak bisa pakai jilbab. Jadi kemarin aku beruntung banget. Kenapa aku beruntung? Aku pas banget lagi ma... Jadi ada acaranya teman. Dia lagi launching. Terus di sampingnya itu, orang-orang jual-jual jilbab. Nah, aku beli aku beli. Baaah. Nah, aku jadi beli jilbab yang udah jadi. Nah, itu gak gini doang. Siapa gak siap tadi sekarang? Jadi aku sekarang, semuanya aku beli-beli semuanya yang udah jadi-udah jadi. Jadi gak usah pakai di peniti-penitiin lagi. Kalo peniti-penitiin, kadang-kadang ribet jatuh-jatuh. Ingatkan dulu aku pernah tuh lagi, lagi taaf, lagi jalan. Ketarik. Jadi kebuka semuanya. Nah sekarang, untuk tidak terjadi seperti itu, makanya aku pakai dikenceng. Lebih kuat. Tapi juga, dapet juga. Ada makanan juga. Menggunanya banyak banget. Karena kan kita, sholat terus. Dan takutnya, kalo pas dibawa jalan, otor kan kita gak boleh luker terus. Makanya aku bawa uang dengannya banyak. Sahabat asyad, doain ya. Semoga perjalanan nanti, umro itu semuanya lancar. Ya. Sekalian juga. Tapi juga yakin banget yang pastinya, tidak hanya dikabulkan doa-doa, ketika kita berada di rumah Tuhan. Saya yakin juga doa dari pemirsa, sahabat asyad semuanya kalo doain saya. Dari penduduk Indonesia kan ada 380 juta penduduk Indonesia ya. 5% atau 10%nya aja doain Juppe. Wah enak banget. Pasti diangkat semua penyakitnya. Jadi Juppe minta, diangkat semua penyakitnya. dimatikan virus kansernya. Dan semoga, apa namanya, bisa kembali lagi seperti semula. Dan bisa punya anak, dan punya suami. Dan dilancarkan nanti, segala semua permasalahannya di 2016. dan sekaligus saya lagi disana bersyukur dengan semua rezeki yang Tuhan memberikan. Kemarin ada cobaan, tapi Tuhan selalu juga memberikan. Aku juga berkah yang banyak. Ya. Sahabat asyad, doain ya. Assalamualaikum.